Komisi Pembelian Umum menanggapi putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah. KPU mengaku siap merevisi peraturan KPU terkait Pilkada 2024. Mengingat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah safe executing, segera berlagu tanpa merubah undang-undang, dalam hal ini, teman-teman sekalian, KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat, tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka mendilai lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada konsultasi dan seterusnya dari itu dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024 Terkait putusan MK ini, banyak pihak meminta agar KPU segera menanggapi putusan MK berkait syarat pengajuan calon kepala daerah oleh parpol. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengawasi putusan ini? Sudah bergabung bersama kami, pengajar pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraidi. Selamat malam, Bu Titi. Ya, selamat malam, Mas BKP. Ya, Bu Titi, kita tahu bahwa perlu dem dan juga banyak pihak ingin segera agar putusan MK ini diterapkan di tahun ini dan juga KPU tadi kita dengar bersama-sama juga siap merevisi PKPU sebelum pendaftaran. Apakah sudah bisa dipastikan, Bu Titi, bahwa putusan ini akan berlaku tahun ini juga? Ya, kalau dari sisi putusan kan sudah sangat terang-benderang ya, bahwa putusan ini tidak menyebut penundaan pemberlakuan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu karakternya adalah final dan mengikat. Dia erga omnes, berlaku terhadap semua. Jadi tidak dikenal ada penundaan kecuali kalau putusan MK secara spesifik menyebut pemberlakuannya itu tidak pada waktu di mana putusan tersebut diterbitkan. Contohnya saja soal putusan ambang batas parlemen yang dimohonkan oleh Perludem, perkara nomor 116 tahun 2023, itu Mahkamah Konstitusi secara eksplisif menyebut pemberlakuan putusan tersebut untuk pemilu 2009, 2029, dan pemilu-pemilu berikutnya. Atau putusan nomor 14 tahun 2013 tentang model keserentakan pemilu, pemilu serentak lima kotak, itu Mahkamah Konstitusi menyebutkan pemberlakuannya setelah pemilu 2014. Walaupun dia dibacakan di awal 2014, tetapi kemudian pelaksanaannya disebut oleh MK setelah pemilu 2014. Jadi dengan karakter putusan MK yang serta-merta berlaku, final dan mengikat, berlaku untuk semua, atau erga omnes, tadi juga Ketua KPU sudah menyebutkan, self-executing ya, maka putusan nomor 60 tahun 2024, ataupun putusan 70 terkait syarat usia tahun 2024 ini, tidak ada perdebatan Mas Brea berlaku langsung di pilkada serentak 2024. Kalau ada upaya-upaya untuk menyimpangi itu, maka bisa dipastikan itu adalah langkah-langkah inkonstitusional dan jelas-jelas ingin mengangkangi putusan MK. Oke, berarti memang kalau kita bisa simpulkan, Bu Titi, tidak ada sebenarnya yang bisa membatalkan putusan MK. Misalnya ada upaya untuk Presiden mengeluarkan perpu atau mungkin upaya lain seperti itu? Putusan MK hanya bisa dicabut dengan putusan MK. Jadi kalau kemudian Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu, atau juga misalnya menerbitkan revisi terbatas bersama DPR, maka substansinya bisa dipastikan akan inkonstitusional. Jadi kalau sesuatu yang inkonstitusional, pasti akan dipersoalkan lagi ke Mahkamah Konstitusi, dan itu praktik bernegara yang sangat buruk. Jadi kalau sampai terbit, perpu yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu praktik bernegara yang sangat buruk, dan bukan hanya menjadi sesuatu yang menimbulkan citra buruk di mata publik kita di Indonesia, tapi juga menjadi presiden yang sangat buruk di dunia internasional ya. Mestinya semua pihak menunjukkan kepatuhan, segala sesuatu yang terang-benerang itu harus diikuti. Jadi saya percaya Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan perpu yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ataupun menunda keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi, karena ini penghujung masa jabatan Presiden Jokowi, yang pasti beliau akan meninggalkan legasi dan sesuatu yang baik bagi demokrasi Indonesia. Terlalu vulgar, terlalu berani, terlalu berisiko, kalau sampai keluar perpu yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Mas Bre. Oke, baik. Tapi kalau kita nilai dari jangka waktu nih, Bu Titi, kan sekarang tanggal 20, nanti pendaftaran calon di tanggal 27, apakah mungkin KPU bisa merevisi PKPU dalam waktu 7 hari? Tidak ada yang tidak mungkin, karena segala sesuatunya sudah terang. Kita ambil saja ilustrasi pencalonan Mas Gibran, yang juga mendapatkan tiket pencalonan dari Mahkamah Konstitusi, putusan 90 tahun 2023, putusan dibacakan tanggal 16 Oktober 2023, lalu kemudian pencalonan dibuka tanggal 19 Oktober 2023, dan ternyata tidak ada masalah. Mahkamah Konstitusi menyatakan pencalonan yang bersangkutan sah dan konstitusional, apa yang dilakukan oleh KPU memang harus dilakukan, karena putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat, serta merta berlaku, erga omnes, maka KPU dan semua pihak harus melaksanakan. Oleh karena itu, dengan durasi putusan nomor 60 tahun 2024 ini yang lebih leluasa waktunya, pencalonan baru dilakukan 27 sampai 29 Agustus. Hari ini tanggal 20 Agustus, semua pihak sudah tahu, semua pihak sudah paham begitu ya, DPR-nya juga tidak reses, kalaupun harus ada konsultasi untuk menegaskan, dan kemudian mendengarkan pendapat DPR dan pemerintah, itu tidak akan rumit, karena segala sesuatunya sudah terang-benderang, kristal clear, kalau merujuk kepada putusan MK, baik soal usia ataupun persentase persyaratan perolehan suara untuk pengusulan calon, Mas. Baik, Bu Titi, terakhir Bu Titi, ini kan ada angka-angka yang kemudian sudah ditentukan jauh dari yang sebelumnya, dari 20 dan 25 persen, menjadi sekarang paling tinggi hanya 10 persen, ini angka ini menurut Anda cukup adil kah, atau cukup proporsional seperti itu, Bu? Ini terobosan yang sangat progresif bagi MK, sangat adil, lebih inklusif, dan lebih memberikan keragaman pilihan politik. Kalau saya pribadi, kalau boleh pilih ya, saya berharap justru malah setiap partai politik yang punya kursi di DPRD, itu bisa mengusung calon, berapapun kursinya begitu. Kalau yang tidak punya kursi, baru kemudian ditentukan terkait dengan ambang batas yang ditentukan pembentuk undang-undang. Tapi ternyata Mahkamah Konstitusi kan memberlakukannya perolehan suara, dan perolehan suara ini jauh lebih progresif dan inklusif dibandingkan persyaratan yang 25 persen. Karena kalau 25 persen perolehan suara itu, misalnya diilustrasikan di DKI Jakarta 7,5 persen, itu bisa menghantarkan tiga pasangan calon ya, kalau setiap partai yang memenuhi syarat 7,5 persen tadi mengusung sendiri pasangan calonnya. Jadi saya kira kita apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah memberikan angin segar dan oase yang akan menyehatkan dan menyuburkan praktek demokrasi kita, khususnya melalui Pilkade Serentak 2024. Harapannya partai politiklah yang akan menyambut putusan ini dengan menggunakan peluang yang sudah diberikan oleh MK untuk mengusung kader terbaiknya atau figur yang betul-betul dikehendaki oleh konstituen partainya. Supaya partai betul-betul mencerminkan apa yang menjadi kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat bukan sebaliknya sekedar merepresentasikan elit, Mas Brie. Kayak lagi harapan kita ya Bu ya bisa membawa angin segar putusan MK ini terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya di daerah, karena kita paling dekat Pilkade. Kita kawal Bu Titi ya terkait dengan putusan ini. Terima kasih Bu Titi Anggera ini telah bergabung bersama kami di AINGUS Prime. Terima kasih.